Intro Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, membeberkan perkembangan terkini dari proses naturalisasi ratlan Jawa Ondan Jai Ijes. Ia mengaku belum tahu soal nama pertama, tetapi yang lain prosesnya sedang dikodok. Sebelumnya, kabar mengenai rencana naturalisasi ratlan dibeberkan pelatih timnas Indonesia Sintayung, arsitek asal Korea Selatan itu, mengkonfirmasi PSSI tengah mengkodok proses naturalisasi dari pemain-pemain yang diincar yang tentunya sebagai berposisi pek sayap itu. Setahu saya lancar untuk naturalisasi pemain tersebut, jujur masalah administrasi belum tahu. Natan akan bertemu lebih dahulu dengan Pak Ketum PSSI Erick Thohir, setelah itu akan saya umumkan. Erick kemudian menangkapi rencana naturalisasi Natan yang dibeberkan sang pelatih tersebut. Menariknya pria yang juga menteri BUMN itu belum menunggu dan juga bisa dibilang proses naturalisasi pemain itu yang berusia 21 tahun itu. Seperti diketahui, yang pek sayap ini sebagai proposisinya belum tahu jawab Erick saat ditemui awak media. Kabar baiknya, Erick mengatakan proses naturalisasi Jai masih terus berjalan. Ex pelatih yang juga pernah bermain di Inter yaitu dari pemainnya sendiri yang presidennya juga ada, Erick Thohir berharap proses itu bisa cepat berjalan dengan lancar. Kalau ujar EJai sudah proses, mudah-mudahan cepat selesai, ujar Erick. Proses naturalisasi EJai memang sudah dimulai sejak beberapa waktu silam. Sang pemain sudah bertatap muka dengan Erick perihal rencana membela timnas. PSSI tampak mengejar waktu untuk menaturalisasi back berdarah Belanda itu, sebab EJai rencananya tidak diikutkan untuk sebuat piala Asia 2023.